Keluhan malam pertama Ferry Irawan, picu reaksi Atala Noval, diledek habis-habisan Fena Melinda. Ferry Irawan tiba-tiba mengeluarkan keluhan menjalani malam pertama bersama sang istri Fena Melinda. Sontak keluhan merasa kecapean menjalani malam pertama bersama Fena Melinda tentu mengicu reaksi keras Atala Noval. Bahkan sang istri Fena Melinda pun menelai dek habis-habisan Ferry Irawan karena merasa capek malam pertama. Ia wajah terkejut terlihat jelas di raut Ferry Irawan usai resmi menikah. Tak pernah terbayang apalagi disangka Ferry Irawan sok dipertemukan dengan sosok masa lalu sang istri. Pendati kikuk Ferry Irawan berusaha untuk tenang seraya bersikap ramah. Sebab ini adalah pertemuan pertama Ferry Irawan bertemu mantan suami Fena Melinda, Ivan Fadila. Pertemuan itu terjadi usai Ferry Irawan satu hari resmi jadi suami Fena. Baru beberapa jam menegak manisnya rumah tangga, Ferry Irawan sempat melayangkan curhatan kepada sang anak sambung Atala Noval. Diakui Ferry Irawan yang merasa lelah usai melangsungkan malam pertama dengan Fena Melinda. Mendengar cerita Ferry Irawan, Fena Melinda tersentak. Gimana papi F sama mama Fena malam pertamanya? Tanya Atala Noval. Malam pertama agak capek. Imbu Ferry Irawan. Kok capek sih? Kan masih muda. Pungkas Fena Melinda dengan nada kesal. Kan capek dari pagi. Kan papi gak tidur tiga hari. Ujar Ferry Irawan. Momen malam pertama dan bulan madu Fena Melinda dan Ferry Irawan paska menikah. Pasti dalam suasana kelelahan, Ferry Irawan dan Fena Melinda dibawa Atala ke pinggir pantai. Bukan tanpa alasan, adik Feral Bramasta itu membawa pastu tri baru itu ke tempat indah. Ternyata Atala sudah menyiapkan kejutan untuk Ferry Irawan dan Fena Melinda. Di pantai tersebut, Atala telah mengundang ayah kandungnya Yvonne Fadila dan sang bungsun, Nyai Sarni. Tiba di pantai, Ferry Irawan dan Fena Melinda terkejut. Ferry Irawan bahkan terlihat kikuk. Sembari mengeluarkan ponselnya, Ferry Irawan merekam momen pertemuannya dengan Yvonne Fadila. Ternyata adik ada surprise, ada hadiah ulang tahun buat kita, pungkas Ferry Irawan. Kena prank lah ya, ujar Atala. Kena prank, teriak Ferry Irawan. Tak basa-basi lagi, Ferry Irawan langsung menghampiri Yvonne Fadila. Di sapa suami baru Fena Melinda, Yvonne Fadila tersenyum sumberingah. Menunjukkan wajah tampannya, Yvonne pun melihat ke arah kamer ponsel Ferry Irawan. Sementara sang istrinya, Nyai Sarni, segera menyapa Fena Melinda. Ternyata ada mas Yvonne. Halo mas, ujar Ferry Irawan. Halo, sapa Yvonne Fadila ramah. Ternyata ada di Bali juga nih, kita sama-sama, kata Ferry Irawan. Kita foto rame-rame ya, pinta Atala. Seru banget guys, kata Ferry Irawan. Melihat ayah dan ibunya beserta pasangan masing-masing bertemu dan berkumpul, Atala senang. Asik pada ngumpul, kata Atala. Sah jadi suami istri, Fena Melinda langsung ultimatum Ferry Irawan. Fena Melinda diketahui telah resmi, dinikahi Ferry Irawan pada Senin 7 Maret 2022. Ditemui usai resepsi pernikahan, Fena Melinda langsung memberikan relarangan untuk suami. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di Youtube Intent-Intent Investigasi. Ia mengungkapkan agar Ferry tak lagi sering merokok. Selain itu, Fena Melinda melarang sang suami menjalani program diet. Fena pun Melinda ingin Ferry Irawan selalu mendengarkan apa katanya sebagai istri. Jangan kebanyakan ngerokok, gak boleh diet-diet, dengerin apa kata Mena, kata Fena Melinda. Kendati demikian, Fena Melinda turut memanjatkan harapan untuk Ferry Irawan. Ibu tiga anak itu berharap sang suami selalu memanjakan dan membimbing dirinya. Jadi suami selesai memuliakan membimbing Mena dari segi agama dunia dan akhirat tuturnya. Sembari melihat ke arah sang istri, Ferry Irawan juga berharap keinginan Fena Melinda terkabul. Infi Allah! Doain mudah-mudahan Abi bisa menjadi imam tanda suar Irawan. Kalau rumah tangga yang baik, bapak yang baik menjadi pelindung bagi keluarga. Menjadi nakoda, kapal yang akan kita arungi bersama bebernya.